Baru, baru, baru dan selalu berenovasi. Disini contohnya ada Matsumoto MCT351 with bucket excavator. Kalau dulu sebelumnya MCT351 menggunakan drill, kali ini MCT351 menggunakan bucket excavator, yang dimana bucketnya memiliki spesifikasi 0,025 m3. Nah, disini dilengkapi dengan bucket excavator yang dihubungkan dengan sistem hidrolik ke MCT351. Sama seperti versi sebelumnya, disini terdapat dozer dengan panjang 1 meter dengan tinggi 35 cm ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas pada bagian unit dari MCT351 with bucket excavatornya. Disini memiliki mesin dengan kapasitas daya yaitu 35 HP atau setara dengan 25 kW. Nah, disini memiliki kapasitas bensin sampai dengan 25 liter dan juga memiliki kapasitas oli 4,5 liter. Dan memiliki kapasitas oli hidrolik sebanyak 5 liter ya teman-teman. Pada bagian belakang terdapat mata pisau wedding blade, furrow blade, rotary blade, dan juga ditching blade. Nah, untuk pengoperasiannya, putaran depan atau belakang itu bisa diatur dari sini. Kedepan. Untuk lebar olah tanah nyam, disini MCT351 mampu menghasilkan dengan lebar 1,2 meter teman-teman. Dengan kedalaman 30 sampai 50 cm. Sekarang kita sudah pada bagian pengoperasian atau bagian kokpit. Nah, disini terdapat lampu dan juga elektrik starternya teman-teman ya. Nah, disini berfungsi untuk foot throttle yang dimana untuk mengatur gas melalui kaki. Di bawah ini hidrolik untuk mengatur naik turunnya pada bagian roteri belakang. Nah, disini adalah tempat tangki hidrolik berkapasitas 5 liter ya teman-teman. Nah, disini ini berfungsi untuk pengoperasian pada bagian paket eskavatornya. Nanti kita akan jelaskan. Dan kita akan contohkan pasal pengoperasiannya. Nah, disini yang kanan berfungsi untuk manuver kanan, yang kiri berfungsi untuk manuver kiri. Yang tengah ini berfungsi untuk transmisi kecepatan ya teman-teman ya. Nah, yang di bawah ini, nah yang loran ya, ini sambungan ya. Yang di bawah ini berfungsi untuk tuas kecepatan. Yang dimana artinya kalau ditarik dia ke linci, didorong dia kura-kura. Begitu teman-teman. Pada bagian kiri terdapat throttle untuk mengatur tingkat gasnya. Nah, disini bisa pengaturan tangan, bisa juga pengaturan kaki. Nah, disini ada pedal kopling. Nah, gimana teman-teman pada saat memasukkan transmisi, apapun memasukkan gear-gear lainnya, teman-teman harus ngekopling dulu. Disebelah kiri terdapat tuas untuk mengatur pada bagian eskavator depan. Nah, disini ada bucket atau mungkin hidrolik juga ya. Ini berfungsi untuk mengatur tingkat tinggi pada bagian doser depan. Jadi, kekan untuk naik, kekiri untuk turun. Yaitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengoperasikan unit dari MCT351 ini with bucket eskavator. Sebelum nyalain, kita sepaskan RPM di persisi 30% dulu ya. Start engine, udah shutter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!